Laga akan panas, benarkah AFC masukkan laga Timnas Indonesia versus Piatam sebagai laga spesial di Piala Asia? Diprediksi akan lolos 16 besar, benarkah pelatih asal Kroasia ini bicara peluang Timnas Indonesia di Piala Asia? Jadi perbincangan, benarkah tinggi lompatan Justin Habner layaknya Cristiano Ronaldo? Jadi tim yang tak diunggulkan, benarkah logika sepak bola Timnas Indonesia masih ada peluang di Piala Asia? Serta daftar resmi sekuat Timnas Indonesia untuk Piala Asia? Berikut kami akan mencoba merangkum berita terbaru dan terhangat seputar tim merah putih. Selengkapnya, you simak video ini sampai selesai. Timnas Indonesia telah menyelesaikan masa uji coba jelang Piala Asia 2023 dengan hasil 3 kekalahan. Masihkah ada asa Garuda lolos ke 16 besar? Tim Asuhan Sintayong ini keok kosong empat oleh Libya pada 2 Januari, lalu takluk 1-2 dari Libya pada 5 Januari. Dua laga ini berlangsung di Turki. Terbaru sekuat Garuda dibungkam Iran dengan skor 0-5. Artinya pula, Indonesia bermodal 11 kebobolan dan 1 gol ke Piala Asia 2023. Sebelumnya, dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia takluk 1-5 dari Irak dan imbang 1-1 dengan Filipina. Indonesia tak pernah menang di lima laga beruntun. Kalau pakai logika matematika, peluang Indonesia lolos ke babak 16 besar nyaris nihil. Kan si Indonesia menang atas Jepang, Irak, dan Vietnam sangat kecil. The Analysis misalnya menyebut peluang Indonesia jadi juara grup D hanya 3,9 persen, jadi runner-up sebesar 17 persen, dan di posisi ketiga 31,5 persen. Presentase terbesar Indonesia dalam analisis opta itu adalah juru kunci grup D sebesar 47,5 persen. Logika matematika mengecilkan timnas Indonesia. Namun, logika sepak bola tak begitu. Selalu ada kemungkinan dalam sepak bola. Tim semenjana sekalipun tetap punya peluang menang atas tim yang lebih kuat. Logika ini pula yang diusung oleh Sintayong bersama timnas Indonesia di Piala Asia. Meski kalahan, Sintayong teguh Indonesia akan lolos ke 16 besar. Ini mirip dengan keyakinan Sintayong saat kualifikasi Piala Asia 2023. Ketika itu, Indonesia diprediksi habis saat jumpa Kuwait dan Yordania. Hasilnya, timnas Indonesia menang dramatis atas Kuwait sebagai tuan rumah. Kemenangan ini jadi kunci Indonesia untuk lolos keputaran final Piala Asia 2023. Sejarah timnas Indonesia di Piala Asia edisi 1996, 2000, 2004, dan 2007 memang tak istimewa. Namun, Indonesia tak pernah kalah di laga perdana. Pada 4 edisi itu, Indonesia selalu jumpa tim timur tengah. Kuwait, Qatar, dan Bahrain di Piala Asia 2023 lawan pertama Indonesia juga dari timur tengah yaitu Irak. Duel Indonesia kontra Irak akan tersaji pada 15 Januari. Bisa dibilang, laga ini akan menentukan apakah Indonesia bisa berbicara atau tidak di Piala Asia. Kemudian, Indonesia akan melawan Vietnam pada 19 Januari. Saat ini, level Vietnam memang di atas Indonesia. Tetapi, tak ada jaminan The Golden Star Warrior akan menang. Terakhir, timnas Indonesia akan melawan Jepang pada 24 Januari. Saat ini, Jepang adalah tim nomor satu Asia di ranking FIFA. Tetapi, bukan berarti punya serum anti kalah. Setidaknya ada dua faktor baru Indonesia yang bisa menjadi pembeda di Piala Asia untuk bersaing dengan Jepang, Irak, dan Vietnam, yaitu usia dan tinggi badan. Dilansir dari Transformak, rata-rata usia pemain Indonesia adalah yang termuda di Piala Asia 2023. Rata-rata usia pemain Indonesia yakni 24,33 tahun. Indonesia juga bukan lagi tim kurcaci atau dengan tinggi badan paling mungil. Kini, rata-rata tinggi pemain Indonesia adalah 179,65 cm. Melawan pemain Irak yang kuat bola atas, menghadapi Vietnam yang lincah, juga jumpa Jepang yang ngotot. Kiranya, sudah disiapkan serum penawarnya oleh Sintayong. Uji coba melawan Libya dan Iran bisa dibilang antivirus. Dengan kekebalan yang didapat dari laga uji coba, Sintayong yakin kekuatan Indonesia terbentuk. Apakah itu akan menjadi kenyataan? Kiranya, tinggal bagaimana logika sepak bola pemain timnas Indonesia menjiwai masa persiapan dan pertandingan. Kabar berikutnya datang dari pelatih asal Kroasia. Ya, dia adalah Bojan Hodak. Bojan Hodak turut memberikan prediksinya mengenai peluang timnas Indonesia di Piala Asia 2023 yang berlangsung di Qatar. Ia menilai timnas Indonesia berada di grup yang berat di Piala Asia 2023. Grup yang sangat berat. Grup berat dan saat melawan Jepang, realistisnya Indonesia tidak punya peluang, kata Bojan Hodak. Namun untuk melawan Irak, pelatih yang cukup lama menangani di Liga Malaysia ini menilai peluang timnas Indonesia untuk memenangkan pertandingan terbuka. Melawan Irak, mari katakan Indonesia memainkan game terbaiknya dan Irak tidak 100%. Mungkin saja mereka bisa memberi kejutan, ucap Bojan Hodak. Sementara melawan Vietnam, Bojan Hodak merasa peluang timnas Indonesia 50-50. Sebab tim berjuluk The Golden Star itu saat ini tak berada dalam performa terbaiknya. Melawan Vietnam, saya rasa 50-50 karena mereka tidak sedang dalam performa terbaiknya belakangan ini. Jadi peluangnya saya rasa sama kuat. Jelas Bojan Hodak. Konfederasi Sepak Bola Asia menyebut laga timnas Indonesia versus Vietnam sebagai satu dari lima pertandingan spesial di pasal grup Piala Asia 2023. AFC menyebut laga ini spesial karena untuk pertama kalinya, rival di Asia Tenggara ini bersuah di Piala Asia 2023. Timnas Indonesia dan Vietnam memang tergabung di grup D Piala Asia 2023. Sesuai jadwal, kedua tim akan bertemu di matchday kedua grup D Piala Asia 2023 pada Jumat 19 Januari 2024. Indonesia dan Vietnam adalah dua tim yang tidak perlu diperkenalkan satu sama lain. Dua tim ini telah berhadapan di Asia Tenggara selama bertahun-tahun. Terbaru, kedua tim bertemu di semifinal Piala FF 2022, tulis AFC di laman resminya. Laga ini masuk kategori spesial karena untuk pertama kalinya dalam 52 tahun bergulirnya Piala Asia, kedua tim asal Asia Tenggara ini bertemu, ungkap AFC menambahkan. Kemungkinan besar tim yang akan memenangkan laga ini bakal lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Selain juara dan runner-up group, ada empat tim peringkat tiga terbaik yang diizinkan lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Bagi Vietnam, pencapaian terbaik mereka di Piala Asia adalah menembus perempat final Piala Asia 2007 dan 2019, sementara sekuat Garuda tak pernah lolos ke Pasegugur. Menarik menanti tim mana yang akan keluar sebagai juara Piala Asia 2023. Tiga, apakah Tuan Rumah Qatar sanggup memenangkan gelar atau justru Jepang yang berhasil meraih topi di akhir turnamen? Ya, tinggi lompatan Justin Habner di laga tim nasi Indonesia versus Iran layaknya Cristiano Ronaldo kontra Sabdoria. Penyamaan ini dilontarkan akun Instagram Football Indonesia. Sekedar diketahui, Justin Habner tampil sebagai starter saat tim nasi Indonesia bersuahiran di Qatar pada Selasa 9 Januari 2024 malam. Ia ditempatkan sebagai gelandang berduet dengan Ipar Jenner. Perpaduan duet ini sempat mencuri perhatian saat tim nasi Indonesia kalah 1-2 dari Libya. Dalam laga tersebut, Ipar Jenner mencetak asis atau gol yang dibuat Yaakob Sayuri. Sementara itu, Justin Habner hampir mencetak gol di penghujung laga. Jika saat itu terjadi gol, laga tim nasi Indonesia versus Libya berakhir 2-2. Namun untuk laga versus Iran, Justin Habner dan Ipar Jenner gagal menarik perhatian. Perpaduan keduanya dimatikan deretan gelandang Iran yang tampil atraktif. Meski begitu, ada satu momen di mana Justin Habner menarik perhatian di laga tim nasi Indonesia versus Iran. Dalam sebuah momen, Justin Habner meloncat tinggi di hadapan para pemain Iran yang tertegun. Tinggi lompatan Justin Habner pun disamakan dengan loncatan Cristiano Ronaldo saat Juventus menghadapi Sabdoria. Menurut AS, tinggi lompatan Cristiano Ronaldo saat itu mencapai 71 cm dari tanah. Terlepas dari itu, Justin Habner sedang bersiap tampil di Piala Asia 2023 bersama tim nasi Indonesia. Rencananya pada Senin 15 Januari 2024, pukul 21 waktu Indonesia Barat, tim nasi Indonesia akan menghadapi Irak di match day pertama grup D Piala Asia 2023. Dan berikut daftar resmi sekuat tim nasi Indonesia untuk Piala Asia 2023. Mohamad Riyandi Persisolo, Yaakob Sayuri PSM Makassar, Elkan Bagot Ipsikton, Jordi Ahmad Johor Darutajim, Rizky Rido Persija Jakarta, Sandi Wolskapemengkelen, Marcelino Ferdinand KMSKDNZ, Witan Sulaiman Bayangkar FC, Dimas Derajat Persikabo, Egy Molena Fikri Dewa United, Rafael Sraik Ado Denhaq, Pratama Arhan Tokyo Verdi, Edo Pebriansa Persi Bandung, Asnawi Mangku Alam belum mempunyai klub, Riki Kambuaya Dewa United, Hoki Cara Ke PSS Leman, Adam Alis Borneo FC, Ramadhan Seranta Persisolo, Wahyu Prasetio PSS Semarang, Shane Fatinama belum mempunyai klub, Hernando Ari Persebaya Surabaya, Dendy Suli Setiawan Bayangkar FC, Mark Anthony Klok Persi Bandung, Ipar Jenner Jong Utre, Justin Habner Wolper Hampton Wanderers, Sahrul Trisna Persikabo, dan Sintayong Head Coach. Lantas, bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Lantas, bagaimana menurut kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Terima kasih.